cara membuat larutan fungisida untuk tanaman tin menggunakan fungisida nativo dan alat penyemprot ini tawaran 2 liter jadi untuk penggunaannya ini biasanya saya gunakan untuk penyemprotan dan daun tim yang terkena karat daun untuk pencegahan saya menggunakan 2 gram untuk dua liter pakai dengan satu sendok teh ambil satu sendok teh kira-kira ini satu gram kemudian kita incarkan 2 liter air selamat menikmati isi sampai penuh masukkan ini kocok sampai kira-kira dalam air oke penyemprotan bisa bisa dilakukan di pagi hari jam 6-8-9 pagi kalau untuk sore hari bisa dilakukan jam 3-5 sore oke aplikasi penyemprotan fungisida ini ini saya lakukan 2 minggu sekali melihat kondisi cuaca jika sering hujan maka saya akan melakukan penyemprotan 2 minggu sekali tapi jika di kocok kemarau saya hampir tidak pernah melakukan penyemprotan fungisida penyemprotan penyemprotan sebaiknya bisa mengenai bahwa pasien bawah daun karena jam karat daun itu awal mulanya akan berada ke bawah daun tujuan dari penyemprotan ini juga jika daun pada saat musim hujan daun tak ada yang gugur itu akan mengurangi resiko busuk akar pada tanaman tin karena tanaman tin akan sangat mudah busuk akar pada saat musim hujan tetapi jika daun daun paling tua paling tua di ujung di pangkal pangkal ranting masih ada dan rimbun gini kalau kena hujan pun tak masalah kemungkinan busuk akar sangat kecil tapi jika tanaman tin gundul hanya tersisa nah seperti ini 1 atau 3 daun dipucuk itu tanaman akan mudah sekali terkena busuk akar ini tonoh tanaman yang tidak karena saya sempat tanah untuk dicoba atau bisa bertahan di musim hujan dengan melakukan penyemprotan fungisida sistemik tanaman tin akan tumbuh syubur walaupun di musim hujan karena daun-daun tidak gugur karena karat daun sehingga tak masalah lah kalau hujan pun tetap bisa bertahan tak perlu khawatir daun akan gundul dan juga akan memudahkan pembuahan pas di musim kemarau oke semoga tip ini bermanfaat dan bisa teman-teman aplikasi yang di rumah yang memiliki tanaman tin dan juga memiliki kendala karat daun semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati